Pemirsa di bulan suci Ramadan ini kebutuhan akan gas 3 kg meningkat. Guna antisipasi kelangkaan gas 3 kg, pemerintah kabupaten melalui Diskoperindak Tanja Barat telah melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg beberapa waktu yang lalu. Tiga hari sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang, pihak Diskoperindak juga akan melakukan operasi gas 3 kg. Selama bulan suci Ramadan kali ini belum ditemukan kelangkaan gas 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhusus bagi masyarakat yang ada di Kota Kuala Tungkal. Kabit Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanja Barat Marhali mengatakan dari pantauan pihak Diskoperindak di sejumlah pangkalan yang ada di Kota Kuala Tungkal untuk distribusi gas di sejumlah pangkalan masih relatif normal sebab pihak pangkalan gas tetap mengikuti aturan yang ada dalam mendistribusikan gas kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tidak terjadi kelangkaan gas 3 kg. Bahkan nantinya pihak Diskoperindak akan tetap melaksanakan operasi pasar khusus gas 3 kg jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Operasi pasar di wilayah Tanjung Jabung Barat sudah kita jadwakan. Dan menjelang Ramadan kemarin sudah tiga kecamatan yang kita laksanakan yaitu di kecamatan Muka Ilir, Ramitam, dan Betara. Nanti kecamatan-kecamatan lain juga akan menyusun sesuai dengan jadwal yang kita susun. Untuk jelang lebarannya juga nanti operasi gas itu? Penjelang lebaran ada. Itu diberikan sekitar tanggal 17-an. April 23. Menjelang itu. Lebih lanjut, Marhalim menghimbau kepada pangkalan gas yang ada di Tanjap Barat untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku, yakni tetap melayani masyarakat sekitar pangkalan agar kebutuhan gas 3 kg tersedia dan tercukupi, terkhusus selama bulan suci Ramadan ini. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.